Intro Pendengar pemerintah Provinsi Lampung melakukan penanda tanganan kerjasama dengan Gapoktan serta Gapoktan dengan Tuku Tani Indonesia atau TTI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga pasokan beras dengan harga terjangkau di Hotel Emersia, Rabu 30 Maret 2016 Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Baktiar Basri menjelaskan bahwa Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat atau PUPM atau Tuku Tani Indonesia atau TTI merupakan bentuk komitmen dan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani serta pengendalian terhadap inflasi akibat harga pangan sehingga melalui program ini terjadi keseimbangan harga yang saling menguntungkan baik di tingkat produsen maupun konsumen Menurutnya, program yang baru diluncurkan ini merupakan program pemerintah pusat yang harus didukung oleh semua pihak baik di tingkat provinsi, kabupaten kota maupun petani dan masyarakat Setiap pihak harus mendukung dan mensukseskan program ini karena program ini merupakan buah pemikiran pemerintah untuk kesejahteraan bersama Ujarwagup Jadi artinya begini, jadi ini bagus ya, ini suatu kebijakan yang diambil oleh pusat ya untuk POPM POPM, artinya dananya melalui APBN, dana dekonsentrasi Kebetulan lagi di pertama kali di launching di enam provinsi Lampung itu terpilih untuk itu, jadi artinya Artinya kita punya kewajiban sebagai orang-orang yang ada di provinsi Lampung ini Khususnya program POPM ini POPM ini, bagaimana supaya ini bisa berjalan dengan baik Artinya apa, bahwa ini bukan misalnya hanya sekedar dibantu begitu saja Tapi artinya kita laksanakan sesuai dengan aturannya Sesuai dengan semua ketentuannya Dengan harapan ini membantu petani Jadi artinya ini tugas sangat mulia Untuk kita yang juga harus kita laksanakan sebagai Aperatur pemerintah yang ada di Pemirsa Lampung Iya gak, nantinya harapan kita semua kita ikut mengontrol pelaksanaannya Supaya bisa berjalan dengan baik Karena tugas kita semuanya bagaimana supaya ini berjalan ya Sesuai dengan ketentuan Nah kemudian kalau bisa dari tahun ke tahun Kalau misalnya sekarang persen 200 juta ya Kalau bisa naik dia ke depan Nah kemudian polanya mungkin ketika dia memang bagus Mungkin provinsi bisa membuat modelnya juga seperti itu Bisa contoh hal-hal lain misalnya Kita juga bisa untuk berinovasi dalam rangka untuk lebih baik Dalam laporan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Kusnardi menjelaskan bahwa Provinsi Lampung Mendapatkan bantuan untuk 20 gaboktan dan 40 TTI Yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan Tanggamus, Pesawaran, dan Badan Lampung Kusnardi menjelaskan selain bertujuan untuk menyerap harga pertanian Dengan harga yang layak Program ini juga bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat Dalam mendapatkan hasil pertanian dengan harga yang terjangkau dan layak Harga acara yang tertinggi beras premium berkisar antara 7.500 sampai dengan 8.000 rupiah Dan bisa didapatkan di 40 tokotani yang tersebar di 6 kabupaten kota Mulai pertengahan April 2016 ujarnya Pendengar dalam acara ini, Wakil Gubernur Bahtiar Basri Terut menyematkan pin kepada perwakilan dan pendamping kapoktan Serta perwakilan tokotani di Provinsi Lampung Acara ini terdiri oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI May Ruhyat Ketua TP4K Joko Umar Said Tim Pemina PUPM Provinsi Lampung Tim Teknis Kabupaten Kota PUPM Ketua Gapoktan Pemilih TTI Pendamping Gapoktan dan TTI Serta Pejabat Eselon 2 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Terima kasih telah menonton!